Alhamdulillah Sebelum nanti kita belajar bersama Terlebih dahulu Pak Guru ingatkan Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 Jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan Pakai masker dan jaga jarak Supaya diri kita, keluarga kita atau orang lain Terhindar dari wabah COVID-19 Anak-anakku yang berbahagia Sebelum kita mulai pelajaran yang pertama Terlebih dahulu kita awali pelajaran hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Agar apa yang kita bahas hari ini Mendapatkan barokah dan kemanfaatannya Basmalah dimulai Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku yang berbahagia Untuk kali ini kita akan belajar fikih Bab yang kita pelajari Untuk hari ini ada dua bab yang kita pelajari Yang pertama adalah makanan dan minuman halal Baik selanjutnya Masuk pada materi Pengertian makanan dan minuman halal Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam Jadi ada syariat atau undang-undang istilahnya di dalam agama kita itu Ada makanan dan minuman yang boleh dimakan dan ada yang dilarang Tentunya syariat agama kita dengan agama yang lain berbeda Contoh di agama kita dilarang untuk mengkonsumsi daging babi Tetapi di agama lain Mohon maaf mungkin agama Hindu itu diperbolehkan Ya ini khusus untuk umat Islam Kemudian yang dimaksud dengan minuman halal Adalah minuman yang suci Bersih Artinya minumannya itu tidak beracun dan tidak merusak tubuh Jadi minuman apapun itu yang mempunyai sifat yang suci Dan tidak merusak tubuh Pasti itu diperbolehkan oleh syariat Islam Akan tetapi Sebaliknya kalau Minumannya itu Bercampur atau mengandung racun yang bisa merusak tubuh Maka itu dilarang oleh syariat Islam Kemudian yang B Jenis makanan halal dapat dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama Semua makanan yang baik dan tidak kotor Artinya Makanan itu sifatnya baik Contoh misalnya Tahu atau tempe Setelah digoreng Setelah masak Itu kan makanan yang baik Layak untuk dikonsumsi maksudnya Tetapi Kalau tempe atau tahunya itu Jatuh atau terkena kotoran Maka tempe atau tahu tersebut Tidak layak untuk dikonsumsi Perhatikan ini Kemudian yang kedua Semua makanan yang tidak diharamkan oleh syariat Islam Seperti tadi yang Pak Guru sudah sebutkan Ada kriteria makanan atau minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam Ada yang tidak boleh Contoh yang tidak boleh yang tadi sebutkan Daging babi, daging ular, daging anjing Atau daging yang hewan dari yang bertaring-taring Itu tidak boleh Karena Contoh misalnya Daging babi Mengapa tidak boleh? Karena daging babi itu Apabila Dimasak dalam suhu 100 derajat Celsius Itu kandungan cacingnya Itu masih bisa hidup dalam kondisi Atau suhu 100 derajat Celsius Kalau itu kita konsumsi Kalian bisa berpikir sendiri bagaimana jadinya Dalam tubuh kita terdapat cacing pita Maka mengapa syariat Islam itu Melarang mengkonsumsi daging babi Kemudian yang ketiga Semua hewan yang hidup di air Baik air tawar, air asin, maupun air payau Semua yang ada di lautan, di sungai Bahkan di air payau, ikannya semuanya halal Bangkainya pun juga halal Lanjut Kemudian jenis minuman halal juga dibagi menjadi tiga Yang pertama Semua jenis air yang tidak menimbulkan bahaya Bagi kehidupan manusia Seperti apa? Yang pertama Minuman yang asal airnya alami Berasal dari alam Seperti air hujan, air sungai, sumber mata air Itu boleh dikonsumsi Kemudian yang kedua Minuman yang airnya bercampur dengan benda lain Seperti kopi, teh itu kan perbaduan dari dua benda Benda cair dan benda padat Ketika dicampur itu menghasilkan Benda cair yang lain Yang berbeda rasa Kalau kopi ya aromanya kopi Kalau teh ya jadi teh Kemudian yang ketiga atau yang C Minuman yang melalui proses kimia Seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta Atau segala minuman yang berkarbonasi Untuk yang ini anak-anak Ini perlu diperhatikan Meskipun ini halal Tapi tolong dibatasi Mengkonsumsinya Tidak boleh setiap hari Ya Paling tidak ya satu bulan sekali lah Paling tidak Karena apa? Ya karena Kandungan karbonasinya kan tinggi Apalagi kalau cairan-cairan seperti ini Dipakai untuk Apa? Pembersih lantai itu kan juga bisa Maka kan ini juga Kalau Mohon maaf Kalau ini dikonsumsi Terlalu sering itu juga Menyebabkan lambung tidak baik Kemudian Yang kedua Air yang asalnya memabukkan Karena proses kimia berubah menjadi Tidak memabukkan Seperti arak yang berubah menjadi Cokak Dengat-engat ya Kalau kandungan alkoholnya itu sudah hilang Maka itu boleh dikonsumsi Tapi kalau Masih ada kandungan alkoholnya Walaupun itu hanya 1% Maka itu tetap hukumnya Haram Kemudian yang ketiga Air yang suci Yang didapat dengan cara yang halal Contoh air Mineral atau Limineral atau Akuat Cara mendapatkan dengan cara yang baik Boleh dikonsumsi Dengan cara membeli Tetapi kalau cara mendapatkan dengan Merampas Menipu Bahkan memaksa Atau merampok Dan lain sebagainya Maka hukum airnya ketika diminum menjadi Haram Kemudian yang Yang ke D Atau poin D Beberapa hal yang harus kita perhatikan Dalam hal makanan dan minuman adalah Sebagai berikut Yang pertama Tolong perhatikan ketika makan dan minum Awalilah dengan membaca Doa Paling tidak membaca Basmalah Atau lebih sempurnanya Membaca Allahumma Bariklana Fima Rosaktana Wakinah Hadabanar Kenapa harus didahului dengan doa Begini anak-anak Makan dan minum itu kan bagian dari nikmat Yang diberikan oleh Allah kepada kita Nah sebagai wujud terima kasihnya kita kepada Allah Paling tidak ketika kita makan minum Ya baca basmalah Atau baca doa Ketika kita sudah melakukan itu Maka kita Diberikan penghargaan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur Kalau hamba itu pandai bersyukur Maka nikmatnya ditambah oleh Allah Kemudian yang kedua Makan minum sambil duduk Ya jangan dibiasakan Makan minum sambil berdiri Karena itu tidak baik untuk lambung kita Karena jatuhnya Makanan dan minuman Kalau kita makan sambil berdiri Itu lebih keras daripada Kita makan dan minum sambil duduk Kalau kita makan minum sambil duduk Jatuhnya makanan ke lambung kita itu landai Jadi tidak melukai Lambung Jadi lambungnya tetap sehat Kemudian yang ketiga Dalam mencari makanan dan minuman Harus dengan cara yang halal Artinya Kalian harus memperhatikan Setiap Makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita Kalau sesuatu Yang masuk dalam tubuh kita itu baik Maka Tubuh kita pun akan menjadi baik Tandanya itu Makanan yang kita konsumsi baik Itu apabila diajak untuk beribadah Itu semangat Diajak untuk berbuat baik Ya semangat Diajak untuk Sholat ya tidak berat Diajak untuk ngaji ya tidak Berat Tetapi sebaliknya Hati-hati Kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi itu Apa namanya Subhat apalagi haram Maka itu berpengaruh dalam Mentalitas kita Ibadah kita Ibadah kita juga menjadi Berat Ya tidak ada semangat untuk beribadah Atau mendekatkan diri kepada Allah Selanjutnya Kita sampai pada Pelajaran yang kedua Kalau tadi pelajaran yang pertama Tentang makanan dan minuman halal Yang kedua ini Makanan dan minuman haram Apa itu makanan haram Makanan haram adalah Segala jenis makanan yang dilarang oleh Syariat Islam Makanan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Pasti ada maldorotnya atau bahayanya anak-anak Jadi Allah dan Rasulnya melarang Tidak boleh makan ini dan itu Tidak boleh minum ini dan itu Itu sesungguhnya Rasa kasih sayangnya Allah kepada kita Jadi bukan seta-meta Dilarang Pokoknya dilarang Tidak ada sebabnya Ada sebabnya Ya tidak boleh minum minuman keras Tidak boleh Apa makan Daging babi Daging anjing Dan sebagainya Karena itu merusak tubuh Kalau kita jauhi Dapat pahala Tapi Kalau kita langgar Ya tentunya Itu konsekuensinya Kita berbuat dosa Tetapi ada satu caratan yang lain Apabila dalam kondisi darurat Ya Situasi yang darurat Makanan yang haram itu Boleh dikonsumsi Dengan caratan Hanya seperlunya saja Contoh Umpamanya kita tersesat di tengah hutan Tidak ada apa-apa Tidak ada makanan yang bisa kita makan Yang kita konsumsi Ada yang Di depan kita itu hanya Kata Kata itu kan tidak boleh dalam hukum Islam dimakan Tetapi karena ini untuk Apa namanya Demi kelangsungan hidup Supaya tidak menjadi kematian Itu boleh dimakan Tetapi hanya seperlunya Saja Dan setelah itu Tidak boleh Apabila menemukan yang halal Maka lebih Baik Mengkonsumsi yang halal Kemudian Macam-macam makanan yang haram Disitu disebutkan Terdapat pada surat Al-Ma'idah Ayat 3 Ada bangkai Ada darah Ada daging babi Ada daging hewan yang disembelih Bukan atas nama Allah Atau hewan itu yang tercekik Yang dipukul Yang jatuh Yang ditanduk Dan yang diterkam Binatang Buas Kecuali yang sempat disembelih Maksudnya bagaimana Umpamanya ada yang tertanduk Kemudian sebelum mati Itu masih ada nafas Kita ambil Kita sembelih dengan mengucapkan Basmalah Itu boleh dimakan Tetapi Kalau itu sudah ditanduk oleh hewan yang lain Dan sampai tanah mati Ya kita tidak boleh Karena itu Statusnya sudah menjadi Bangkai Nah ini ada keterangannya Bangkai itu bagaimana Maksudnya adalah hewan yang mati Dengan sendirinya Tanpa disembelih Sesuai dengan ketentuan syariat Islam Kemudian yang C Ada darah Darah yang disini Yang dimaksud adalah Darah yang keluar dari tubuh hewan Termasuk darah yang dipukukan Atau yang disebut dengan marus Kalau orang Jawa Menyebutnya dengan saren Jadi darah ayam Dikasih bumbu Kemudian digoreng Maka jadinya seperti Ati ampela itu Maka tidak boleh Ya Hati-hati ini Kalau makan di luar Umpamanya Di warung-warung hek Itu kadang Sepintas ada yang menjual Apa namanya Saren Kalau itu berdampingan Atau bercampur Jadi satu Dengan tempe Dengan tahu Atau makanan yang lain Maka seperti Tahu tempe Atau makanan yang lain itu Ya tetap dihukumi Haram Karena bercampur dengan Darah Nah darah yang boleh Dikonsumsi Adalah Hati dan Limpa Kemudian D Daging babi Tadi sudah diterangkan Pak Amir Kemudian yang E Daging hewan yang disembelih Atas nama selain Allah Jadi menyembelih ayam Bukan wajah basmalah Tetapi membaca Mantra-mantra Untuk sesembahan Yaitu kalau dikonsumsi Menjadi Haram Kemudian yang F Semua makanan yang tidak baik Yang kotor Yang menjijikan Kemudian yang G Makanan yang didapat Dengan cara tidak halal Seperti yang disebutkan Pak Amir Selanjutnya Minuman haram Ya Minuman haram itu adalah Semua jenis minuman Yang tidak boleh Diminum oleh Umat Islam Seseorang yang sudah Terpengaruh Dengan minuman yang haram Maka terlihat Keadaan fisiknya Kalian bisa lihat Gambar di samping itu Ya kan Nggak ada cakep-cakepnya itu Ya Kalau dilihat Nyebelin ya Ya Seperti Gambar di samping itu Kalau orang yang Sukanya minum-minuman Yang haram Atau minuman keras Yang beralkohol Biasanya Dampaknya dia mudah Tersinggung Mudah marah Dan kurang semangat Dalam menggabai tujuan Hidup Selanjutnya Jenis-jenis Minuman haram Ya Jenis-jenis minuman Yang haram Itu yang pertama Disebutkan Setiap jenis minuman Yang memabukkan Ya Disini disebutkan Khomer Karena Mengandung Zat yang berbahaya Dan memabukkan Maka Di dalam Firmanya Allah ini Disebutkan Ya Ya Mereka menanyakan Kepadamu Muhammad Tentang Khomer Dan Judi Katakanlah Pada keduanya Maksudnya Pada Khomer Dan Judi Minuman-minuman Yang beralkohol Atau yang Apa namanya Memabukkan Terdapat Dosa yang besar Karena ketika Kita minum Minuman yang beralkohol Maka Kita kehilangan Akal sehat kita Maka setelah itu Kita Melakukan hal-hal Yang tidak terpuji Bisa membunuh Bisa merampok Bisa apa Karena itu Sudah di luar Kendali kita Maka itu terdapat Dosa yang Besar Karena manfaatnya Itu lebih sedikit Daripada Manfaat yang lain Ya Jadi Beberapa manfaat Bagi manusia Tetapi Dosanya Lebih besar Daripada Manfaatnya Selanjutnya Minuman yang Haram Itu Ada darah Manusia Atau hewan Kadangkan Ada pengobatan Yang Harus Minum Darah Seperti Mempamanya Darah Ular Buat Gatal-gatal Ya Paling tidak Kalau kita berakal Sehat Carilah yang Lebih sehat Ya Kan Banyak Obat gatal Selain itu Ya Obat gatal Selain itu Kan Banyak Di apotek Juga Dijual Kemudian Yang ketiga Atau C Air yang Bercampur Racun atau Terjemah Racun Ya Tidak Boleh Upamanya Ada air putih Dicampur Dengan Baikon Diminum Tidak Boleh Kemudian Air Najis Atau Yang Terkena Najis Air Putih Terkena Kotoran Cicak Upamanya Kejatuhan Karena Itu Merubah Bau Merubah Warna Maka Tidak Boleh Dikonsumsi Kemudian Yang E Minuman Yang Didapat Dengan Cara Yang Bertentangan Dengan Ajaran Islam Seperti Halnya Tadi Sudah Disebutkan Mencuri Merampas Apalagi Memaksa Atau Mungkin Suatu Saat Anak-anak Kalau Pandeminya Sudah Selesai Kemudian Kalian Belajar Lagi Di Sekolah Kemudian Jajan Di Sekitar Sekolah Situasi Warungnya Ramai Tolong Berlakulah Jujur Ketika Mengambil Apa Namanya Tempe Atau Apalah Itu Ngambil Dua Ya Bilang Dua Jangan Ngambil Dua Bilang Pembelinya Satu Itu Juga Tidak Cara Yang Bertentangan Dengan Ajaran Islam Kemudian Yang C Atau Yang Terakhir Ini Hikmahnya Apa Makanan Yang Diharamkan Dan Minumannya Itu Hikmahnya Yang Pertama Kita Mentaati Perintah Allah Dan Rasulnya Jadi Allah Memerintahkan Ini Untuk Dimakan Kita Makan Allah Melarang Ini Untuk Kita Tidak Konsumsi Ya Jangan Dikonsumsi Berarti Kalau Kita Melakukan Perintahnya Allah Dan Menjauhi Larangannya Berarti Kita Mentaati Allah Dan Rasulnya Yang Kedua Kita Bisa Mengendalikan Hawa Napsu Jadi Di Agama Islam Di syariat Islam Itu Diatur Supaya Napsu Itu Dapat Dikendalikan Napsu Itu Tidak Mungkin Dihilangkan Anak Anak Ya Bisanya Dikendalikan Kalau Kita Bisa Mengendalikan Hawa Napsu Wah Jempolan Itu Ya Kemudian Yang Ketiga Kita Tidak Boleh Makanan Yang Haram Tidak Boleh Minum Minuman Yang Haram Kesehatan Kita Menjadi Stabil Akal Kita Menjadi Sehat Ibadahnya Pun Juga Akan Semangat Paham Ya Anak Ya Saya Yakin Kalian Semua Bisa Memahami Apa Yang Pak Guru Sampaikan Untuk Itu Pak Guru Cukupkan Dulu Kita Sampung Pada Pertemuan Yang Akan Datang Ya Nanti Ada Tugas Nanti Akan Di Share Di Grup Kelas Masing-masing Ya Perhatikan Kapan Harus Mengerjakannya Perhatikan Kapan Harus Mengumpulkannya Dan Jangan Lupa Diberi Nama Nomor Absen Terima 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 Semoga Manfaat Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima